Menjelang 17 Agustus, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Serang diminta menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Hal itu disampaikan oleh Bupati Serang Ratu Tato Kasana Usai mengukuhkan calon paskibraka menjadi paskibraka Kabupaten Serang tahun 2024 di Pendopo Bupati Serang, Kamis 15 Agustus tahun 2024. Diketahui, ada 54 anggota paskibraka yang dikukuhkan terdiri dari 29 putri serta 25 orang putra. Tato mengatakan, paskibraka akan mengemban tugas yang penting dalam momentum pengibaran bendera pada upacara hutari tingkat Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Kecamatan Waringin Kurung. Untuk itu, Tato meminta kepada para paskibraka untuk menjaga kondisi kesehatannya supaya tetap bugar dan sehat dengan menjaga pola makan. Selain itu, Tato meminta paskibraka Kabupaten Serang menjaga perilakunya saat bersikap. Tato, karena mereka merupakan orang-orang pilihan dan putra-putri terbaik di Kabupaten Serang. Paskibraka Kabupaten Serang tahun 2024, mereka ini anak-anak ini akan menyebabkan bendera pusaka nanti di pacara peringatan 17 Agustus tahun ini di Waringin Kurung. Tentunya kita berharap mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lancar, dengan selamat dan sehat semua. Tentunya kita berharap mereka bisa menjaga kesehatan. Iya, jadi saya tadi sampaikan ketika saya menyampaikan ucapan selamat, menyampaikan kepada mereka, selalu menjaga kesehatan. Karena dua hari ke depan ini kan tentunya mereka dalam kondisi yang agak nervous pastinya. Tapi mereka untuk makanan, kesehatan yang lainnya tentunya di bawah pantauan pembina-pembina. Semoga semuanya berjalan melancarkan. Ya, Paskibraka dari Kabupaten Serang ada yang ke-Ica, yang 17 Agustus pesan terhadap. Terus kemudian ada yang ke provinsi juga, saya telah menerima mereka dan menyampaikan ya sama, bagaimana kesehatan dan dunia karena mereka menjadi perwakilan dari Kabupaten Serang, saya membawa nama baik dirinya sendiri, membawa nama baik keluarga, membawa nama yang baik daerah. Saya menyampaikan selalu menjaga etiket, menjaga perilaku, supaya juga tidak ada hal-hal yang tidak menyebutkan. Kemudian juga saya menyampaikan kepada mereka, apalagi yang di TKN, karena bertemu dengan teman-temannya se-Indonesia, manfaatkan untuk bersilaturah, untuk berkomunikasi, untuk sharing, atau apa namanya, mendapatkan informasi-informasi dari teman-temannya, dan juga terutama memberikan informasi mengenai Kabupaten Serang. Terkait misalnya tentang pariwisatanya, sampaikan kepada mereka, supaya mereka tertarik untuk bisa datang ke sini. Karena itu juga bagian dari, harus kita manfaatkan bagian dari promosi kita. Bu, ini kan sesuai-sesuai pilihan, Bu ya. Ada motivasi, Bu, untuk generasi segerusnya? Ini anak-anak pilihan, anak-anak biasa, karena mereka sudah melalui tahapan yang luar biasa, tidak mudah. Ya, untuk kita semua, tentunya mereka harus kita jaga, harus kita bila. Dan pembinaan-pembinaan selama ini yang mereka dapatkan, yaitu pembinaan, apa namanya, ilmu-ilmu yang mereka dapat, yang saya harapkan tidak hanya berhenti sampai tanggal 17 Agustus itu, tapi mereka lanjutkan di kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya hal-hal baik yang mereka dapat, mereka sampaikan juga ke teman-temannya. Karena ini anak-anak pilihan tentunya bisa memberikan efek atau pengaruh yang positif kepada teman-temannya generasi. Terima kasih.